Informasi selanjutnya, Pemirsa Seniasi Giri Prasta kembali terpilih dan dilantik sebagai Ketua Yayasan Kanker Indonesia Cabang Badung, Masa Bakti 2021-2026. Usaha dilantik, jajaran pengurus baru dapat langsung bekerja, turun ke masyarakat, memberi penyuluhan tentang deteksi dini agar warga dapat terhindar dari bahaya kanker. Ketua Yayasan Kanker Indonesia, Pemirsa Seniasi Giri Prasta, dilantik menjadi Ketua Yayasan Kanker Indonesia atau YKI Cabang Badung, Masa Bakti 2021-2026. Pelantikan dilakukan Ketua YKI Provinsi Bali Anak Agung Ayungurah Susra ini, yang secara simbolis ditandai dengan penyematan pin. Penyakit kanker memang menjadi perhatian di kalangan medis dan para pegiat kanker di Bali. Kesehatan merupakan sektor serius sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat. Dan Kabupaten Badung siap bersinergi dengan YKI untuk mensosialisasikan bahaya kanker dengan mengajak masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat. Dalam upaya membangun sektor kesehatan tersebut, tantangan yang dihadapi di Kabupaten Badung cukup besar. Disebabkan karena tingginya mobilitas penduduk maupun tingginya laju pertumbuhan penduduk. Maka dari itu, pembangunan sektor kesehatan menuntut adanya sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Sinergi multi pihak dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan. Baik dalam rangka penjagaan maupun penanganan terhadap masalah-masalah kesehatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Saat ini disadari bahwa penyakit tidak menular membuat antar kematian tertinggi di antara kematian karena penyakit. Dengan biaya pengobatan yang tinggi pula, dunia melalui PBB mendorong agar setiap negara mulai memperhatikan dan mengatasi penyakit tidak menular, yaitu kardiofasmuler, diabetes mellitus, kanker, serta penyakit paru obstruktif kronis. Disarankan agar melakukan pencegahan dan promotif dengan tidak meroboh. Makan makanan yang sehat, meningkatkan aktivitas berolahraga, dan tidak mengonsumsi alkohol. Tugas YKI di bidang promotif dan suportif dengan memberi penyuluhan serta menyadarkan masyarakat untuk melakukan deteksi atau pemeriksaan dini seperti kanker cervix, payudara, retinoblastoma, dan konsultasi dengan ahli tumor. Dari Badung Bagus Alitainews, melaporkan. Kepala UB 2020 Yang terhormat Bupati Balu Yang dalam kesempatan ini diwakili Yang terhormat Bupati Balu